Kakek Suyadno belum lega, jaksa maksukan lagi kasus dugaan curi ayam kades ke PM Bojonegoro. Kasus kakek Suyadno yang dituding mencuri ayam kepala desa masih terus berlanjut. Kakek asal Bojonegoro, Jawa Timur, ini dipidanakan atas tuduhan mencuri ayam milik kepala desa Pandan Toyo Siti Holifah. Harga yang tersebut disinyalir mencapai 4,5 juta rupiah dan didapatkan dari guru spiritual dengan berpuasa 40 hari. Kakek Suyadno sudah diputus bebas oleh Majlis Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro pada sidang putusan pada Rabu 7 Februari 2024. Kendati demikian, jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Bojonegoro akan tetap meneruskan perkara ini dengan memperbaiki berkas. Hal tersebut disampaikan kasih pidung kejari Bojonegoro Andi Ermawan. Dakwaan dalam berkas perkara pencurian ayam jago dengan tersangka Suyadno yang batal demi hukum lalu dikembalikan kepada kami. Saat ini sedang kami perbaiki. Jelas Andi, dikutip dari surya.co.id, Senin 12 Februari 2024. Setelah memperbaiki berkas perkara, kata Andi, pihaknya akan kembali memasukkan kasus ini ke PN Bojonegoro untuk disidangkan. Kami tetap perlu memasukkan perkara pencurian ayam jago ini ke PN Bojonegoro. Ujar Andi, itu demi kepastian hukum dalam perkara ini, demi kepastian status hukum tersangka juga. Terang jaksa asal Surabaya itu. Mengenai respon publik yang bisa mengarah negatif, pihaknya pun tidak mengambil pusing. Pada intinya, putusan PN Bojonegoro terhadap perkara pencurian ayam jago dengan tersangka Suyadno kemarin belum final. Tutur Andi, belum masuk pokok atau materi perkara. Belum ada kepastian Suyadno bersalah atau tidak. Itu yang ingin kami pastikan. Terangnya. Andi menjelaskan, putusan PN Bojonegoro terhadap kasus dugaan pencurian ayam kades ini hanya memutuskan administrasi perkara. Dalam putusan hakim dakwaan JPU kejari Bojonegoro, tidak cermat sehingga status terdakwa kepada kakek Suyadno batal demi hukum. Namun pihak JPU ingin persidangan berlanjut hingga membahas pokok atau materi perkara. Adapun, kasus dugaan pencurian ayam kades ini menjadi perbincangan hangat, khususnya bagi warga Bojonegoro Jawa Timur. Adik Siti Kolifah, Siti Zumarro, mempidanakan Suyadno atas tudingan pencurian ayam yang disinyalir seharga 4,5 juta rupiah dan didapatkan dari guru spiritual. Bahkan, Siti Kolifah mengaku harus berpuasa selama 40 hari untuk mendapatkan ayam tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.